selamat menikmati setelah blogger, itu kemudian rame yang namanya YouTube ya sampai sekarang akhirnya si Facebook sendiri sudah membuat aplikasi terpisah seperti Facebook jadi dia sudah mikir bahwa YouTube itu marketnya gede banget karena penggunanya itu umur 3 sampai 70 tahun sampai disini setuju gak? anak-anak kecil itu biasanya kalau rewel, orang tua itu ngasihnya hape biar diam, itu marketnya gede banget jadi saya fokus beberapa tahun ini mendalami YouTube Alhamdulillah bisa sampai membangun tim oh iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya ada guru-guru saya yang datang dari luar kota jauh-jauh banget itu juga yang sebagai sumber inspirasi saya dulu memulai online shop ketika saya masih kerja, ada agar halifnya datang terima kasih ya, saya dulu belajar mengelajar dari beliau dari hanya apa, jadi belajar itu fleksibel teman-teman jadi saya dulu belajar lewat grup-grup Facebook gitu ya saya belajar, akhirnya saya praktekin terus saya kembangkan dengan kemampuan yang saya punya sendiri ya tadi ya mengarah ke video ya kemudian sekarang sudah merambah ke yang namanya virtual reality jadi seperti yang sudah kita sering lihat ya kayak video 390, terus film-film animasi terus YouTube mengeluarkan kayak macam mata VR gitu ya jadi tidak menutup kemungkinan nanti calon-calon customer kita itu pengalaman belajannya menggunakan VR jadi kita harus mulai siap-siap dari sekarang jadi karena saya fokusnya sebagai konten kreator saya harus menanjikan konten yang semuanya ada gitu ya, jadi kalau mereka tidak cukup dengan konten teks dan gambar kita harus menyiapkan videonya juga jadi nanti sana-sini dapat itu yang sudah saya praktekkan next mas kemudian setelah virtual reality ini belum booming sudah muncul lagi namanya virtual reality ini, bacanya dimana ya jadi itunya dia sudah launching ini kemarin sudah diaplikasikan semacam game Pokemon Go ya jadi nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati